Hasil lengkap kualifikasi Piala Asia U17 match day ketiga sampai tanggal 24 Oktober 2024 Dari grup A, Yordania kalah 1-2 dari Hongkong Iran kalah 1-4 dari Korea Utara Hasil dari grup B, Bangladesh menang 1-0 atas Filipina Afghanistan menang 9-0 atas Macau Di grup C, China menang 6-0 atas Bhutan Korea Selatan menang 13-0 atas Maladewa Dari grup D, Thailand menang 2-0 atas Turkmenistan India menang 13-0 atas Brunei Darussalam Hasil dari grup E, Uzbekistan menang 3-0 atas Palestina Irak menang 5-0 atas China Taipei Dari grup F, Jepang kalahkan Nepal dengan skor 9-2 Qatar menang 2-0 atas Mongolia Dari grup G, Indonesia menang 1-0 atas Kuwait Australia menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara Dari grup H, Uni Emirat Arab menang 2-0 atas Malaysia Di grup I, Vietnam imbang 0-0 dengan Kyrgyzstan Yemen menang 6-1 atas Myanmar Dan dari grup J, Tajikistan menang 33-0 atas Guam Oman menang 5-0 atas Singapura Di klasemen terbaru, grup A Korea Utara sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U-17-2025 Karena Korea Utara menang head-to-head atas Iran, Suriah, dan Hongkong Nantinya 10 juara grup ditambah 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia U-17-2025 Dari grup B, Afghanistan, Kamboja, dan Bangladesh masih mempunyai peluang untuk lolos Sedangkan Filipina dan Makau sudah dipastikan gugur Dari grup C, Korea Selatan, China, dan Bahrain masih mempunyai peluang untuk lolos Sementara Butan dan Maladewa sudah dipastikan gugur Di klasemen grup D, India dan Thailand menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 3 poin Turkmenistan dan Brunei menempati peringkat 3 dan 4 Di grup E, Iraq dan Uzbekistan menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 3 poin Palestina dan China Taipei ada di peringkat ke-3 dan 4 Di klasemen grup F, Jepang ada di peringkat ke-1 setelah mengalahkan Nepal Sedangkan Qatar ada di peringkat ke-2 setelah mengalahkan Mongolia Di klasemen grup G, Australia dan Indonesia menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 3 poin Di pertandingan ke-2, Indonesia akan bertemu dengan Kepulauan Mariana Utara Di klasemen grup H, Uni Emirat Arab ada di peringkat ke-1 dengan 3 poin Malaysia ada di peringkat ke-3 dengan poin 0 Di klasemen grup E, Yemen ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 3 poin Kyrgyzstan dan Vietnam menempati peringkat ke-2 dan 3 dengan masing-masing 1 poin Dan Myanmar ada di peringkat ke-4 dengan poin 0 Dan di klasemen grup C, Tajikistan dan Oman menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 3 poin Singapura dan Guam ada di peringkat ke-3 dan 4 Dan ini dia klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025 terbaru Indonesia U17 sementera ini ada di peringkat ke-7 dengan 3 poin Untuk hasil pertandingan melawan peringkat ke-4 dan 5 dari grup yang beranggotakan 5 negara Dan hasil pertandingan melawan peringkat ke-4 untuk grup yang beranggotakan 4 negara Tidak akan dihitung dalam klasemen perebutan runner-up terbaik Sampai hari ini satu negara yang sudah dipastikan lolos lewat babak kualifikasi yaitu Korea Utara Dan masih tersisa 14 slot lagi Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 mesdek ke-4 di hari Jumat tanggal 25 Oktober Palestina lawan Irak di helat jam 1 siang Cina lawan Maladewa di helat jam setengah 3 siang Bangladesh lawan Makau di helat jam 4 sore Guam lawan Oman di helat jam 4 sore Masih di hari Jumat pertandingan Kyrgyzstan lawan Yaman di helat jam 4 sore Turkmenistan lawan India di helat jam 4 sore Cina Taipei lawan Uzbekistan di helat jam setengah 6 sore Bahrain lawan Korea Selatan di helat jam setengah 7 malam Masih di hari Jumat pertandingan Kamboja lawan Afganistan di helat jam 7 malam Laos lawan Uni Emirat Arab di helat jam 7 malam Myanmar lawan Vietnam di helat jam 7 malam Singapura lawan Tajikistan di helat jam 7 malam Masih di hari Jumat pertandingan Brunei lawan Thailand di helat jam 8 malam Jordania lawan Korea Utara di helat jam 9 malam Kepulauan Mariana Utara lawan Indonesia ditayangkan RCTI jam setengah 10 malam Nepal lawan Qatar di helat jam 9 lewat 45 malam Masih di hari Jumat pertandingan Mongolia lawan Jepang di helat jam 11.45 malam Dan di hari Sabtu 26 Oktober Kuwait lawan Australia ditayangkan RCTI jam setengah 1 dini hari Suryah lawan Iran di helat jam 1 dini hari Menurut predisi kalian mampukah Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17?